Pihak keluarga korban helikopter EC-130 Francisco Subi Hardayan bersyukur salah satu keluarga mereka ditemukan dalam kondisi selamat. Mereka berharap seluruh penumpang juga segera ditemukan dalam kondisi selamat termasuk paman korban Nur Haryanto. Suasan arum mewarnai keluarga korban helikopter EC-130 di Sleman, Yogyakarta. Pihak keluarga juga berharap semua penumpang lainnya termasuk Nur Haryanto yang merupakan paman dari Franciscus juga dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Baru hilang kontak saja. Semoga masih survive kakak-kakak saya dan ponakan saya dan kru yang lain masih survive untuk menunggu bantuan yang dari tim SAR untuk menemukan sehingga mudah-mudahan dengan cepat bisa ditemukan dan bisa diselamatkan dibawa pulang kembali ke keluarga kita. Sementara itu, sanak dan keluarga korban juga terus mendatangi rumah orang tua Franciscus dan Nur Haryanto. Helikopter yang ditumpangnya Franciscus dan Nur Haryanto hilang kontak setelah terbang dari Sipar Hama dan Autoba menuju Bandara Kuala Namu Medan, Sumatera Utara. Radio Kekarta, Gunanto Farhan memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!